Alhamdulillah Nyampe kantor Setelah kemarin Seharian workshop extreme funneling Sekarang bajunya PLD ya Karena PLD ini Terlagilah bulan depan insya Allah ya Okay teman-teman ini saya lagi di kantor Kantor BC, billionaire coach Nah kalian kan belum pernah Studi tour ya, bukan studi tour ya Ya gitulah jalan-jalan di kantor Yuk masuk ke dalam, liat-liat mungkin Ngapain aja di dalam ya, yuk 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 Intro 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 Waduh, Assalamualaikum Wah Oh, sepertinya lagi pada kerja ini orang-orang, kerja tuh dikerjain Kerjain, ini kanvas, kanvas, ini culture kanvas, kanvas apaan ya? Tantri, oh berarti super team, super team building Ini bukan pizza ya ini, ini borang, yuk ke atas yuk Lihat anak-anak Tuh, ini adalah anak-anak yang sepertinya kerja, padahal ini nggak kerja Ini cuma sekedar, sok sibuk, ini Tuh, gua dateng langsung berubah Anda sepertinya, tuh, keciduk ini Ini pada kemana yang lain? Wih, ada kucing lagi sholat Kucing aja sholat di kantor kita Aduh, ya Allah ya robbieh redang Eh, kumah ek dharno nih borangnya Tratir ek mal Pusat apalah tapi Jadi biasa kalo udah workshop Mereka pada libur dulu sehari Terus besoknya termasuk lagi dan Apa ya, apa yang seru nih? Makan? Ikut ikuyan He, iku ikuyan gua bener ya Ngebongs ini, ini afik, ini namanya afik-afikan ini Tuh, banyak lagi ramai katanya iku ikuyan palsu gua bener tuh, berapa ratus juta gua abis tuh Tuh, tunjuk-tunjuk Kita liat totalnya ya Tuh, wah gini aja sehari 66 juta 100 pakuluh Afik mendadak kaya pokoknya Mendadak, bener iku ikuyan nya bener kalo gitu emang ya Aduh capek ya, sudah ada Ya makan, makan apa enaknya Dim? Ini yang lagi frame kalo Megacuan gua kan Megacuan makanya Jogja ya? Oh udah ada ya Males coy, kisah ada coy Oh iya gitu ya, jadi kita online masan Nanti kalo udah nyoba baru kita benda tuh udah nyoba Eh lu udah pernah nyoba Megacuan belum? Belum ya? Atau udah? Enggak, mau gak? Atau yang lain? Tau tau namanya tapi belum pernah nyoba Atau yang lain sekalian Jadi trenernya CSNinja pengen makan Megacuan Kita kabulin Kita kabulin Oke siap, yuk kita order Terus kita order berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima Enam sama kucing Dibuatnya berapa orang? Empat, sepuluh berarti ya Oke disini Barusan di dalem kan ada enam Di bawah kalo gak salah ada empat Jadi yuk kita coba order aja Megacuannya lon-on-on-on Katanya ngantri ya, bener gak sih? Ya kalo kesana males pak Udah lah, kita person order online aja Nanti kita makan cobain disini ya Nanti kita bedah Apa yang bisa kita pelajari buat bisnis kita Masing-masing Masya Allah teman-teman semua ini udah dateng Berapa biji nih ya Saya hitung total Banyak pokoknya lah ya Satu ada yang rasa iblis Rasa angel itu mungkin malah ikat kali ya maksudnya Angel Mie iblis level 6 Ini level 6 nih Pangsit, dimsum, udang Barusan saya udah nyobain yang ini juga Total gila gak? Ini dari total semua orderan Yang 20 visis lebih nih 6 tambah 6 12, tambah 1 Tambah 4, tambah 2 Tambah 2, tambah 2 Banyak pokoknya Itu cuma ngambil sih 322 ribu Ya murah banget ini Gatuh rasinya gimana ya Barunak mana ayu hal bilionerun Ambil sendiri ya anak aja lu nyuruh gua agak terin Mantap Ayo sini sini Gue jadi seller sekarang lah Yang mana terserah gak tau Level Gak bebas sih tadi udah ditandain Ini level 6 Level 4 Aduh level 1 Anda nih gak punya nyali gimana ya Gak ambil apa sendiri lah Udah gede semua ya Wah berusik tuh di atas tuh Ini tuh banyak Banyak banget ya Kalau dari rasa nih gue kayak Kayak ini nanti Kayak apa Tukang review makan Ini murah ya Pertama murah tadi udah jelas lah ya Dan rasanya sih Karena gue penyuka pedas Pedasnya pas Level 6 coy Pedas Belinya juga enak Pak, udah pak Pelajarannya apa? Pelajarannya enak dulu bentar ya Oke temen-temen lanjut ya Kalau duduknya gue kayak gini ya Biarin dah Kalau udah bicara rasa Ya anda gak akan percaya Kalau misalnya belum coba ya Ini tolong ini bukan endorse Tapi gue bener-bener menurutnya nyerita Mengecon ini dari rasa Value nya lebih dari harganya lah Karena kalau bicara harga Harganya murah banget nih Bayangin coba 2 tambah 2 4 6 10 16 23 23 23 jenis Cuma bayar 322 Lebih murah daripada buku gue Satu buku saya ada ya Harganya 400 ribu Ini cuma 322 ribu Dapet 22 biji Kayak ginian ya Jadi aman nya apa sih buat kalian Buat para pebisnis Kalau mau laku Mau laris Kasih value yang lebih banyak Lebih tinggi daripada harga yang diberikan Ya Itu poin penting ya Bikin ini murah ya emang Tapi value nya Masya Allah ya Rasanya enak Pedasnya pas ya Maksudnya sesuai dengan levelnya Maksudnya Dan Dari segi Ini banyak Wah ini yang enak ya Banyak, enak, murah Wah mahasiswa Udah Iya samping kiri unpas Kalau gak salah Samping kanannya Samping kiri upi Samping kanan unpas Yang di Bandung itu Jadi nomor 1 Anda silahkan bikin sebuah produk Yang kalau mau affordable Ataupun murah bahkan Tapi pastikan tidak mengurangi Namanya kualitas Di saat orang lain beranggapan bahwa Ada harga ada rupa Enggak ini mah ada harga Ada rupa gitu ya Enak tapi harganya juga pas Kedua kawan-kawan semua Ini kita kalau ngelihat dari segi makanan Mungkin standar lah ya Mie dan segala macem Tapi justru kita berpikir Sudut pandang pengusaha Apa maksudnya Kok bisa murah Kok bisa sih murah Ngasih murah dan enak Jadi posisinya gitu Kan challenge disitu ya Pastinya ini Kalau misalkan teman-teman track Setelah saya kepoin juga Ternyata memang dia Punya akses ke vendor Yang juga pabrik Dan juga bahan-bahan langsung Bahan mentahnya langsung Bahan mentahnya langsung Dapat dari ujung hulunya Dan produksinya masih banyak Sehingga jadi murah Kalau anda ngambilnya Cuma satu-satuan doang Dan ke ujungnya Pastinya jadi mahal HPP-nya Ingat supaya pastikan HPP jadi murah Anda harus produksi banyak Nah kalau produksinya kecil Pasti mahal Yang nomor dua adalah Kalau anda pengen dapetin Ngegenji jauh HPP murah Maka anda kudu punya kontrak khusus Sama orang yang memang dihulunya Itu poin pentingnya gitu ya Supaya nanti bisa naikin HPP Dan naikin value Pada akhirnya di perasaan jualan Yang nomor dua Jadi tekan HPP dengan cara Ada akses langsung ke si vendor Atau ke hulunya Ketiga teman-teman semua Ini dalam bisnis ya Strategi Pompati advantage gitu Ada yang memang mereka tuh Produknya yang beda banget Unique Kayak Apple lah Perusahaan Apple gitu ya Ada yang kayak produknya tuh Dia memang posisinya tuh Secara harga murah banget Posisinya kalau megacuan ini Saya melihat Ini berada di tengah-tengah gitu Harganya murah banget Produknya enak gitu kan Nah dia ngambil yang ke bawah tuh Operasional excellence bahasanya tuh Bahasanya cost leadership gitu Jadi anda bikin sebuah Produk yang memang murah banget Mainnya di volume Kenapa saya ordernya online Karena gue kalau datang kesana Males Nantri panjang Ini pun nunggu tadi 75 menit Konsekuensinya gitu kan Ketika murah harus banyak Kalau anda jual produk murah Tapi nggak banyak Sayang banget gitu Masih lagi Bisnis model di awal ditentukan Mainnya mainin volume Mainin quality premiumnya Produknya yang bikin mahal Tapi dikit Atau Murah tapi banyak gitu Jangan malah Pengen mahal tapi Sedangkan pengen masih banyak ya Ada ada channel sih itu nanti gitu Jadi ya teman-teman Pelajaran pentingnya Pertama Harganya yang murah Dan dengan kualitas yang tinggi Sehingga jadi viral Kedua Akses HPP Yang bikin ditekan rendah Dengan vendor Hulu nya Ketiga Anda menangin competitive advantage nya Di bagian mana Apakah produk unik Atau cost leadership Operational excellence Nah itu anda yang mana Atau pelajaran buat kalian Sama kayak di perusahaan saya Di below the cost Gak mainnya gak murah Gak mainnya produk yang Memang punya value Tempirit trik yang lain Gak main yang murah Kebayang Udah gue usah lama-lama Ya gue mau makan Enggak lah Ambil hikmah sendiri aja Udah gede Terima kasih Makan Tungga jadi level 8 Si Akang nih Hehehe 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 Level 6 udah habis Hehehe Hehehe Gimana pak Penangis pak Hehehe Hehehe Otaku gak like Hehehe 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 Hehehe